ini kita mau ambil rambutan yang masih hijau ya apa mau buat anak-anak kan pakai kan sikit slipper ada itu mon anak-anak banyak jadi singgem sudah ambil dodos tunggu bay, tunggu bay, nanti kena anakku pakai slipper ya anakku anda kenapa ikut ikutan oh saya pikir anda teringin tadi ini rambutan kami yang masih hijau ini wah itu wow anak-anak wow lumayan lah boleh tahan panen rambutan kita kali ini ya panen rambutan ya belum masak namapun tahun dulu lah bercel-bercel ini semua ini ya eh udah itu kawan mese datang oh naku omel jangan gaduh gara-gara itu sama saja ini ya itu merah aku pergi ke rumah sana ini semua anak-anak hati-hati-hati sikit ibu yang merah-merah itulah adikku anak-anak semua sudah menunggu sampai hati-hati sangkutkan di atasnya iya 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 istrinya cuma tanya kasihnya ambil-ambil gar saya perempuan ini kayak mana kini perempuan katanya bayar hutang ambilnya pula rambutan ambil-ambil aku salam semoga kita semua sehat tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun apa minum teh malik amin Chris Chris oh Chris iya hai terima kasih saja mamak ini membersihkan di bawah sawit orang gak ada hasilnya saya bilang terus tadi pagi ini itu waktu tadi saya mau ngantar mamak ke gereja saya sekejap saya pergi ke kebunnya belakang terkejut juga saya tengoknya pemirsa kenapa Kasri ayolah kita tengok ini dia punya sukat tumbuh saya tanam sukat gak tumbuh pemirsa ini ayam punya anak satu ekor saja ini sukat jambe labu kacang panjangnya ya hidup lah tapi boleh katakan bukan hasil yang memuaskan lah seperti ini tengok oh pisang jatuh habis diantar semua kacang panjang ini kacang panjang dobil gak ada hasilnya saya rasa ini oh ada juga lah pemirsa kalau untuk setakat untuk sayur ada lah sayur tengok ini papaya pun tanamnya tanamnya papaya kalau banjir ini tuh penuh air pemirsa makanya tengok ini tengok buah kacang panjang kyu kyu biring kecil kali ini kaya cuman ada buahnya pun yang kesana tapi terkejut juga saya tengok timunnya boleh tahan juga lah jom kita tengok timunnya ada buahnya tadi saya nampak besar dah lah timun mahal biring udah tanyanya itu oke mau jual timun ini pemirsa untuk cucu-cucunya pun tengok ini terung keluatnya ini apa namanya ini dia macam tomato kecil pemirsa tapi dia ini masam pun tumbuh juga ini timunnya tengok udah keluar cantik saya tadi nampak sini eh besar juga buahnya gitu kan ini timunnya ini tuh berbuahnya cantik pula timunnya ini kalau kalian mau panennya kalian kapan panen ini enggak berani pula saya ngambilnya ya kan cantik juga lah ini jangankan untuk ini pemirsa untuk dijual makan pun habisnya ini biringku tengok takut nanti diambil orang karena dekat kampung kan banyak buahnya temunnya tengok besar kan besar-besar juga buahnya pemirsa oke lah boleh tahan timunnya ini oh ini lagi dua hari udah boleh ini biring ini boleh panennya ini banyak udah buahnya tengok kalau karena ini dibuatnya ini pemirsa buatnya macam paret-paretnya jadi kalau ada air dari sini air ini nampak ini baru juga digendangi air semua ini timunnya cantik daun ubinya ini pun kalau untuk setakat di sayur cukup lah cacang panjang ini yang tak boleh tahan ini nanah ini kangkung pun ada tanamnya kangkung kangkung akar timunnya yang cantik boleh lah nanti panen yang di rumah kami kuat makan timun tapi saya kalau belum tanya sama biring enggak berani juga saya ngutip timunnya ini pemirsa kalau tanya sebenarnya i ambil kalau kalian mau ambil katanya pun tapi dia pun capek kan mana tau dia mau jual habis koyak sebelum saya ambil rambutan tadi ini baju ini kan rapuh mau ke rumah dulu lihat keadaan rumah sekitar dulu yuk balik yuk oke pemirsa tadi sudah saya tanya sama biring biring banyak tadi saya nampak timun dulu saya bilang katanya ambil tapi saya gak mau ambillah pemirsa walaupun rumah saya sebabnya dia ada pernah bilang habis dia 400 lebih modal untuk kebunnya itu katanya pemirsa lagi pun sekarang timun mahal mungkin besok atau lusa kalau katanya udah siap panen saya mau belilah sekitar 1 kilo 2 kilo walaupun mama sendiri harus beli pemirsa karena dia juga pakai modal lagian katanya aku kerja pun gak bisa kan terakap untuk beli-beli sirihku katanya pemirsa iyalah nanti baik tadi saya ngambil ada juga tadi niat saya mau ambil tapi itulah karena saya belum tanya mamak saya belum saya ambil walaupun punya mamak saya pemirsa besok lah kita tanya biring mana yang udah tua kalian timun itu besar kali lah itin pun saya rasa belum berani dia ngambilnya saya baru mandi rambut belum sikat jadi nampak dia kayak dua bangkotan memang udah tua pun oke lah pemirsa video kita sampai sini saja kita jumpa lagi di video berikutnya ya bye